Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Serba Serbi Pada kesempatan kali ini kita mau unboxing Laptop yang lagi booming banget ya Booming karena harganya, booming karena spesifikasinya Oke, apa itu yaitu Infinix Mungkin teman-teman yang sering bonta ganti handphone Pasti tau merk yang satu ini Karena udah gak asing lagi ya kalau di dunia per-gadgetan Oke, ini Infinix ya Jadi ini adalah laptop seri pertama buatan Infinix Oke, seperti apa laptopnya Langsung aja kita unboxing produknya Ya, langsung aja kita unboxing Jadi ini saya beli di Tokopedia ya dengan harga 9 juta Ini untuk yang spesifikasi yang Intel Core i5 ya Jadi di bawahnya ada yang Core i3 dan di atasnya ada yang versi X1 Pro Yang Intel Core i7 Kenapa ini bisa booming banget ya tadi yang saya bilang Karena di harga segini kita bisa dapet spesifikasi yang gak umum di kelasnya gitu ya Apalagi waktu pertama kali launch ya di Lazada itu Itu lebih gila lagi sih harganya Oke, kalau sekarang udah karena barangnya go IP jadi harganya naik Hukum supply and demand Oke, langsung aja Di dalamnya kita dapet Kepala charging Kepala charger Ini udah type C ya Kita buka aja Oke, dapet kepala chargernya Dan dapet kabelnya Oke, kabelnya sih biasa aja Kabelnya type C ke type C Oke Udah, itu aja Terus kita langsung ke laptopnya Laptop ya, wah mantap ya Oke, sebelum ke laptopnya kita ke kartunya dulu Ini kita dapet Ini ada kartu garansi Jadi garansinya itu dari yang saya lihat sih 1 tahun ya Garansi 1 tahun Cuma kurang tau juga sih cara nge-claimnya gimana Nanti aja Terus ini ada panduan Buku panduan pengguna Ya, gini-ginilah Selain itu gak ada lagi Jadi cuma ada buku panduan Kartu garansi Charger laptop Dan laptopnya sendiri Oke Ini laptopnya Di dalam kardusnya gak ada lagi Gak ada apa-apa Gitu doang ya Kardusnya sendiri sih Lumayan bagus ya Gak polos Warna kardus banget ya Jadi hitam Di depannya ada Ya, gambar laptopnya Si Inbook X1-nya Di samping sini ada Spesifikasi singkatnya Gak liat Nah, gitu Dan ini unit laptop sendiri Jadi Ini yang Score i5 ya Saya beli di harga 9 juta Kalau waktu awal launching Di Lazada dan JDID itu Ada di harga 8 jutaan Berapa gitu ya Oke Wah mantap banget ya Laptopnya saya beli Yang warna grey ya Jadi ada Empat warna Ada hitam Ada hijau Dan ada merah Sama ini Yang grey ini Oke langsung aja Ke laptopnya Ini Dari mulai bodynya Kita bahas dari bodynya dulu Bodynya ini terbuat dari Full aluminium Di bawahnya ada Rongga-rongga pembuatan 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 Pembuangan panas ya Di Sisi samping Ada Dua USB port Yang satu Udah 3.0 Ini 2.0 Terus ada Jack audio Sama Lobang microSD Disini nih Ini sih buat Kuncian aja Terus di sisi sebaliknya Ada Ini DC-in Jadi buat nge-charge juga bisa Selain dari Pakai Yang USB-C tadi Bisa pakai ini juga Cuma kita gak dapat Di kabel Di kabel Di paket penjualannya Terus ini ada HDMI HDMI input Ada USB Lagi Dan ada Ini USB-C yang buat Nge-charge Buat nge-charge nanti nih Sama sampingnya juga USB-C juga Sama ini ada tombol switch Kamera nih Buat on atau off in Kamera Jadi ini Nanti bisa aman Kalau misalkan Lagi gak kita pakai Kita matiin aja Kameranya Switch camera ini Oke Di sisi Ini Balik bodynya nih Ada dua gradasi warna nih Two tone gitu ya Ini buat yang warna Lebih mengkilapnya Dan ini agak-agak Dove dan ada Apa ya Alur-alur apa gitu ya Ini enak banget Adem banget Kayak abis Buka gelas dari kulkas Gitu sih Baliknya ini Lumayan tipis ya Lumayan tipis Cuma disini ada Karet ganjelan Ini lumayan gede juga sih Dan ini gunanya buat Pembuangan panas dari sini sih Harusnya ya Oke Ini 14 inch ya Gedenya Dan dari yang saya lihat sih Dia bisa dibuka Pakai satu tangan Dan bisa sampai 180 derajat Kita Tes aja Sebentar Saya terangin dulu Oke Kita buka Satu tangan dulu ya Bismillah Wah bisa bener Udah kayak Ala-ala Macbook gitu sih Bisa dibuka Satu tangan Eh Bisa 180 derajat Guys Oke Jadi mantep banget ya Tuh 180 derajat loh Keren banget Oke Ini Ini tampak Dari samping Di bagian Bodi bawahnya sih Ini lumayan tipis ya Mungkin hampir Sama kayak Macbook Pro lah ya Macbook Pro Cuma di bagian layarnya Ini masih kurang tipis Dibanding Macbook ya Tapi ini udah Lumayan tipis banget Bodinya semuanya Dari Dari apa nih ya Dari Metal Dari metal Cuma di bagian depan Sini nih Yang buat Layarnya ini nih Yang ada bacaan Infinix gede nih Dari plastik Bezelnya Kanan kiri atas Juga udah lumayan tipis Tapi di bawahnya Ini yang di layar bawahnya Tebal sih Lihatnya Oke ini cakep Banget Infinix nih Good job Desainnya juga Wah Mewah sih ini Di kelasnya Kita gak bakal bisa Dapetin Desain kayak gini Jadi kenapa ini Booming kemana Apalagi dengan harga Launching awalnya Di harga 8 jutaan Dapet Core i5 ya Dan 5, berapa Di Core i3 nya Itu Wah ini Udah Ngacak-ngacak pasar Banget sih Waktu itu harganya Sekarang aja Masih ngacak-ngacak pasar Dan barangnya Gua IP Gua juga dapetinnya Saya juga dapetinnya Susah banget sih Kemaren Ini Di paket penjualannya Udah dapet Windows 10 Original Dapet Office Cuma trial 30 hari Ini kemarin Udah sempat Saya buka Dan saya Setting Windows nya sedikit Jadi kita coba Nyalain aja Eh kok gak nyala Oke nyala Di bagian Trackpad nya Ini lumayan Besar juga Dan ini Udah Lebih modern Gak ada Tombol buat Klik kanan Klik kirinya Disini udah nyatu Sama Trackpad nya Disini ada Bacaan Core i5 Intel Core i5 10 Generation Terus ada Stiker Windows Ada stiker Enggak liyatan Stiker Windows Ini ada stiker Windows Disini Kalau fill Ngetik keyboard nya Saya coba Kemarin sih Biasa aja Enggak Enggak bagus Bagus banget Cuma Enggak jelek juga Biasa aja Gitu so so Kita Masukin pin Oke Selebihnya Layarnya juga Ini udah Keren banget Karena udah IPS Dia Harga segini tuh Masih banyak yang pake Penalty N Tapi dia udah ngasih Panel IPS Dan Bodinya full metal Apa lagi ya Port nya juga lengkap Keyboard nya Lumayan ya Biasa aja sih Keyboardnya biasa aja Tipis juga Dibawa kemana-mana enak Beratnya cuma sekitar 1,4 kg Dan Apa lagi ya Oh sih itu aja sih Jadi Kayaknya gitu aja Unboxing kita kali ini Apa lagi ya Jadi ini sebenernya laptop Mau saya gunain buat Kerja ya Buat ngoding Android studio Saya sebenernya udah punya Macbook Disini ada dua Cuma ini buat Jaga-jaga aja Karena Ya Kadang-kadang Ada kebutuhan Yang cuma bisa dipake Di windows Gitu kan Ya buat iseng-iseng aja Oke Jadi gitu aja ya Unboxing kali ini Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa